Selamat datang di channel NVNT Project. Biasanya ketika kita baru membeli sebuah HP, selalu ada aplikasi bawaan atau bloatware yang tidak bisa di-install atau di-nonaktifkan. Aplikasi bawaan tersebut biasanya memakan RAM dan penyimpanan internal HP kita, bahkan membuat HP menjadi lemot karena seringkali terdapat banyak iklan di aplikasi tersebut. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menghapus aplikasi bawaan atau bloatware tanpa unlock bootloader, maupun tanpa root di HP Xiaomi Redmi Note 7. Oke, tanpa berlama-lama, silakan kalian simak videonya, dan jangan di-skip. Pertama, undur dan install aplikasi ADVF Control sampai selesai, lalu buka aplikasinya. Untuk link download, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Kedua, sambungkan HP dengan kabel USB. Ketiga, aktifkan USB Debugging. Masuk ke setelan. Buka setelan tambahan, lalu pilih opsi pengembang atau opsi developer di HP Android kalian. Apabila opsi pengembang belum muncul, untuk HP Xiaomi Redmi, buka tentang telepon, kemudian ketuk versi MIUI sebanyak 5 kali, hingga muncul notifikasi, sekarang Anda adalah seorang developer. Setelah itu, kembali ke setelan tambahan, lalu buka opsi pengembang. Aktifkan USB Debugging. Saat muncul notifikasi, izinkan di baging USB. Ketuk izinkan. Apabila jenis HP kalian sudah muncul di sini, cari aplikasi bawaan yang ingin dihapus. Namun, perlu diingat, tidak semua aplikasi bawaan aman untuk dihapus. Jika kalian salah menghapus aplikasi sistem, HP kalian bisa mengalami boot loop. Sebagai contoh, di sini kita akan menghapus aplikasi GetApps. Cari nama aplikasinya di daftar aplikasi yang menjual. Setelah ketemu, centang aplikasinya. Pilih Select. Akan muncul tiga opsi. Disable untuk menonaktifkan, Uninstall untuk menghapus, dan Save untuk membuat backup atau cadangan aplikasi. Pilih Uninstall. Pastikan Delete Data & Cache ini dicentang, lalu klik Uninstall. Ketika muncul notifikasi, pilih Yes untuk menghapus, dan Yes lagi untuk menyimpan cadangan aplikasi. Jika kalian ingin mengembalikan atau merestore aplikasi yang sudah dihapus, caranya, pilih Install di sini. Pilih Folder HP kalian, nanti di sini akan berisi aplikasi yang sebelumnya telah disimpan. Centang aplikasinya, lalu klik Install. Pergiung. 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 Maka aplikasi akan kembali terpasang seperti semula. Saya sudah membuat daftar aplikasi bawaan yang aman untuk dihapus. Ini nanti bisa kalian salin dan tempelkan disini. Jika ada tambahan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!